Golok maut jelit 34. Sehabis mengeluarkan perkataannya badannya agak mundur setengah tindak sepasang matanya dipejamkan dan kedua lengan tangannya diangkat naik, kemudian mendorong keluar dengan perlahan saat itu juga lantas terdengar suara tulang yang berkeretekan, dan telapakan tangannya segera keluar hawa dingin luar biasa yang bisa mencapai sejarah kira-kira tiga tombak. Yu Chi Ye Chong segera mengerti bahwa itu ada ilmu serangannya iblis rambut merah yang paling ampuh yang dinamakan Tai Im Chiang, maka ia segera mengeluarkan ilmunya Liang Kek Chin Goan untuk menyambuti serangan tersebut. Kekuatan dari kedua pihak termasuk ilmu kekuatan sakti semuanya maka di luar kelihatan tidak seberapa hebat dan aneh, tapi kekuatan ada mengandung di dalamnya ada sangat hebat. Oleh karena dasyatnya ilmu Liang Kek Chin Goan yang setiap saat bisa berubah keras maupun lunak maka begitu kedua kekuatan itu bertemu, lantas kelihatan mujijatnya ilmu tersebut. Setelah terdengar suara benturan nyaring, ilmu kekuatan yang mengandung hawa dingin dari iblis rambut merah lantas buyar dan lenyap seketika. Pada saat itu anak buahnya iblis rambut merah yang termasuk golongan kuat, telah melakukan serangan membokong kepada dirinya Yo Chi Ye Chong dengan berbareng. Kekuatan dari orang-orang yang dipusatkan jadi satu itu, sudah tentu merupakan kekuatan tenaga gabungan yang hebat sekali. Yo Chi Ye Chong yang mengetahui dirinya sedang dibokong, lantas memusatkan seluruh kekuatannya itu pada kedua tangannya, kemudian mengeluarkan serangannya dengan menggunakan ilmunya dari O Bok Sin Keng yang dinamakan Kiao Hun Sit So. Kekuatan yang keluar dari kedua tangannya Yo Chi Ye Chong telah menimbulkan gemuruh bagaikan gunung rubuh, angin hebat telah mendampar, seolah gelombang air laut yang sedang mengamuk. Akibatnya dua orang di antara orang kuat tadi sudah binasa seketika itu juga, yang lainnya pada jatuh bergulingan, sedang Yo Chi Ye Chong sendiri juga terpental mundur sampai beberapa tindak. Dalam keadaan demikian iblis rambut merah kembali melakukan serangannya dengan ilmunya Chai Im Chiang. Yo Chi Ye Chong sambil kertak gigi lompat ke samping dua kaki, tapi belum lagi berdiri tegak. Giyok bin Giampo dan dua orang kuat dari Inmo Kiao yang berada di kanan Yo Chi Ye Chong sudah mengeluarkan serangannya berbareng. Keadaan Yo Chi Ye Chong pada saat itu seolah terjepit di antara orang-orang kuat dari kawanan iblis itu, serangan dengan kekuatan tenaga hebat telah menggempur dirinya dari berbagai penjuru. Dengan menggunakan seluruh kekuatan tenaganya Yo Chi Ye Chong kembali mengeluarkan ilmunya O-Boxin Kanggera keempat yang dinamakan Lo He Siupo untuk menyambuti setiap serangan musuhnya. Setelah beberapa jurus berlalu Yo Chi Ye Chong sudah mulai bergulap dadanya ia pikir jika pertempuran berlangsung terus secara demikian, sesungguhnya tidak menguntungkan baginya, maka ia menggunakan akal untuk menarik keuntungan. Dengan cepat ia rubah caranya bertempur, sembari mengikuti arahnya angin, ia berterbangan di tengah udara, ini adalah ilmunya dari wansan syok-syoknya Cek Kun, yang merupakan suatu ilmu meringankan tubuh yang istimewa. Setelah Yo Chi Ye Chong berputaran di tengah udara, kemudian menukik turun bagaikan burung alap yang hendak menerkam mangsanya. Dan setiap kali ia menyerang dengan kero menukik itu, pasti ada seorang yang menjadi korban. Sebentar saja, pihak musuhnya cuma ketinggalan iblis rambut merah, Giyok bin Giampo dan Teolitin bertiga. Yo Chi Ye Chong lantas melayang turun lagi ke tanah. Sedang orang-orangnya In Mo Kao yang berdiri sejarak 10 tombak jauhnya, agaknya sudah dapat melihat kalau pertempuran ini tidak menguntungkan pihaknya maka dengan dampak deangkat kaki secara pengecut. Yo Chi Ye Chong setelah turun, dengan cepat mengeluarkan senjata golok mautnya, sedang tangan kirinya dengan kekuatan tenaga sepenuhnya menyerang Giyok bin Giampo. Iblis wanita itu menyambuti serangannya Yo Chi Ye Chong sambil ketawa dingin. Tetapi sama sekali ia tidak pernah menduga bahwa serangannya Yo Chi Ye Chong itu bisa begitu hebat. Setelah saling mengadu kekuatan dirinya Giyok bin Giampo terpental mundur sampai tiga tindak. Yo Chi Ye Chong hanya tergetar sedikit saja badannya. Berbareng pada saat itu Iblis Rambut Merah juga sudah melancarkan serangannya dengan tenaga sepenuhnya. Yo Chi Ye Chong badannya tergetar dengan cepat segera mengeluarkan ilmu menggeser tubuh mengganti bayangannya, sehingga dengan demikian ia telah berhasil menghindarkan serangannya Kau Chu In Mo Kao. Dan setelah ini, cepat bagaikan kilat ia sudah menyerang kepala Iblis Rambut Merah dengan senjata golok mautnya. Iblis Rambut Merah hanya dapat melihat berkelebatnya sinar putih, ujung golok tau-tau sudah berada di dekat dadanya. Serangan dengan golok maut itu dilakukan seker aneh dan ganas. Dalam kagetnya Iblis Rambut Merah miringkan tubuhnya dan melompat ke samping sembelari juga menyerang lawannya. Keru ini boleh dikatakan sangat kebetulan sekali Iblis Rambut Merah rasanya belum sampai ajalnya, maka telah terlolos dari serangan golok maut. Hanya di bagian pahanya sedikit yang kena tergurat oleh hujung golok maut, sehingga dari situ menyembur keluar darah segar. Tepat pada saat itu Giok Bin Giampo dan Tio Littin telah melakukan serangan berbareng. Yu Chie Chong lantas mengambil lain siasat, dengan ilmunya Liang Kek Chin Goa ia melindungi bagian jalan darah di belakang punggungnya, kemudian dengan menggunakan ilmu serangan yang dinamakan Lui Keng Tian Teh ia menyambuti serangannya Giok Bin Giampo. Suara beradunya kekuatan kedua pihak terdengar saling susul. Berbareng dengan itu, terdengar juga tiga kali suara seruan tertahan. Giok Bin Giampo sudah dibikin terhuyung oleh serangannya Yu Chie Chong. Tetapi belakang punggung Yu Chie Chong telah kena ditampar dengan telak oleh Tio Littin sampai matanya dirasakan berkunang dari mulutnya keluar suara keluhan tertahan. Tetapi, dirinya Tio Littin sendiri juga tidak luput dari bahaya. Tubuhnya sudah terpental mundur sampai lima tindak oleh karena ilmunya Liang Kek Chin Goan yang melindungi dirinya Yu Chie Chong. Anak muda itu setelah memperbaiki kembali posisi, cepat bagai kilat menerjang pada iblis rambut merah. Ia menyerang dengan tangan kirinya yang sudah terpusatkan seluruh kekuatan tangan di situ. Iblis rambut merah saat itu sudah timbul pikiran dekatnya seluruh kekuatannya sudah dipusatkan di kedua belah tangannya untuk menyambut serangan Yu Chie Chong. Di antara terdengarnya suara benturan sangat hebat, badan Yu Chie Chong terpaksa melayang turun sedangkan hawa dingin yang keluar dari dalam tangannya iblis rambut merah dirasakan seperti jarum menusuk-nusuk ulu hatinya. Tetapi, iblis rambut merah sendiri tidak luput mulutnya juga mengeluarkan darah, badannya mundur sempoyongan. Yu Chie Chong, yang memiliki kekuatan luar biasa berkat penemuannya dan pengalamannya yang sangat ajaib, sekalipun hawa dingin sudah menyusap masuk ke dagingnya, tetapi setelah sedikit mengerahkan kekuatan tenaganya, badannya sudah dirasakan segar kembali cepat. Dia sudah bisa bergerak lagi segar leluasa, dan tetap menggunakan golok mautnya menerjang pada iblis rambut merah sebentar lalu terdengar suara jeritan ngeri. Di antara munkratnya darah merah tampak berterbangannya kaki dan tangannya iblis rambut merah di tengah udara hanya ketinggalan badannya yang menggeletak di atas tanah dengan mandi darah. Giyok bin Giampo dan Tioli Tin yang sudah tidak keburu memberi bantuan, ketika menyaksikan keadaan yang mengerikan dari pembunuhnya itu, matanya hampir copot keduanya lantas kabur sifat kuning ke arah rumah batu. Yu Chie Chong lama berseru, HMM masih mau lari. Tubuhnya sudah lompat melesat mengejar mereka, sebelum kakinya mengejak tanah, tangannya sudah melancarkan satu serangan untuk memaksa kedua orang itu hentikan larinya. Kemudian orangnya sudah melayang turun di hadapannya kedua orang itu dalam jarak kira-kira setombak. Kedua wanita itu wajahnya pucat pasi seketika, dengan badan gemetaran keduanya berdiri mengawasi si pemilik golok maut. Yu Chie Chong dengan sorot matanya tajam memandang Tioli Tin sejenak, lalu berkata pelahan. Nona Tio, dengan memandang kebaikannya bekas suhumu, aku tidak mau membunuh kau sekarang lekas kau pergi. Dengan sungguh aku bicara padamu, di kemudian hari apabila kau masih penasaran dan sudah berhasil mempertinggi ilmu silatmu, setiap saat kau boleh mencari aku. Perasaannya Tioli Tin pada saat itu jauh lebih sengsara daripada dibunuh mati seketika. Ia hanya berdiam diri sambil tundukan kepala, lama sekali baru bisa menjawab. Yu Chie Chong, hari ini kau tidak mau membunuh aku tapi ada satu hari aku pasti akan membunuh kau. Sehabis berkata ia mengawasi wajahnya pemuda bekas pujaannya itu lalu dengan perasaan sangat ganas ia meninggalkan tempat itu. Yu Chie Chong saat itu timbul pula napsu membunuhnya sambil keriak gigi ia berkata pada Giyok Bin Giampo. Iblis jahat hutang darah harus dibayar darah juga, bukan? Nah, sekarang sampai juga giliranmu. Giyok Bin Giampo Foacit Koi tampak ketakutan. Dengan tidak terasa kakinya sudah melangkah mundur satu tindak. Wajahnya pucat seperti mayat sehingga wajah yang tadinya cantiknya, kini sekejapan mati saja seperti telah berubah menjadi tua, sangat tua. Tapi kemudian, dengan tabahkan hati ia membentak bengis. Anjing kecil jangan banyak mulut kalau mau turun tangan, lekas sedikit. Yu Chie Chong yang sudah mendapat kenyataan bahwa Giyok Bin Giampo ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ia sendiri, maka dalam hatinya sudah tidak ada rasa bimbang maupun ragu lagi cepat ia maju dua tindak kemudian melancarkan serangannya dengan menggunakan tipu hian hun sit sep. Giyok Bin Giampo hanya merasakan serangannya anak muda itu mengandung kekuatan tenaga yang sangat hebat. Sukar tertahan ia merasa sudah tidak berdaya lagi menahan atau menyingkirkan diri daripadanya, tetapi ia masih tetap mencoba untuk melawan. Maka kesudahannya iblis wanita itu telah dibikin terpental, tubuhnya melayang dan kemudian jatuh di tanah sejauh. Tiga tombak dari tempatnya tadi berdiri kembali Yu Chie Chong maju menghampirinya. Giyok Bin Giampo yang terjatuh di tanah dengan cepat sudah berdiri lagi, ujung bibirnya tampak berdarah. Wajahnya sangat menakutkan. Yu Chie Chong lalu menghunus golok mautnya. Tetapi selagi ia hendak turun tangan mendadak saja angin kuat telah menyambut dengan hebat dari belakangnya, agaknya hendak mengarah jalan darahnya Beng Bun Hiat. Yu Chie Chong tidak keburu turun tangan terus. Ia harus lompat menyingkirkan diri lebih dulu dari serangan yang datangnya secara tiba-tiba itu. Kemudian cepat bagaikan. Kilat ia berbalik dan melihat bahwa orang yang menyerang dari belakangnya tadi ternyata adalah si orang berkedok kain merah. Wajahnya berubah seketika. Dalam batinnya lantas berpikiri orang berkedok ini telah beberapa kali melepas budi terhadap aku tetapi ia agaknya seperti bayangan yang selalu menguntit aku. Berkali-kali ia merintangi aku turun tangan terhadap iblis wanita ini, malah mengarang cerita yang bukan dengan mengatakan bahwa iblis ini adalah ibuku. Apa sih yang menjadi maksud sebetulnya? Seketika itu ia merasa tidak sendiri, maka segera menegur dengan suara agak kaku, Ciam Poe, apa artinya perbuatanmu ini? Anak kau tidak boleh membunuh dia, jawab si orang berkedok kain merah, suaranya agak tergetar. Yu Chie Chong yang pada saat itu hatinya sudah panas, mendengar jawaban orang berkedok kain merah itu kemendongkolannya semakin menjadi. HMM titik itu lagi disebut sebetulnya diabukan ibuku. Entah apa maunya orang ini selalu melarang aku turun tangan demikian ia berkata pada dirinya sendiri. Meski dalam hati ia berpikir demikian, tapi di mulut sama sekali ia tidak bisa membantah larangan si orang berkedok kain merah hanya dengan cepat ia tiba-tiba bergerak lagi. Tangan kanan menggunakan tipu silap dari golok mautnya, sedangkan tangan kirinya mengeluarkan tipu serangan dari Lui Keng Tiantek E. Dengan berbareng ia menggunakan tipu serangan yang sangat hebat itu ia menerjang dirinya Giyok Bin Giampo tanpa memperdulikan lagi orang berkedok kain merah yang selalu merintangi maksudnya. Anak kau akan menyesal untuk selama-lamanya, demikian orang berkedok kain merah itu berkata berbareng dengan itu, dari samping ia mengirim satu serangan tangan kosong ke arah Yu Chie Chong. Yu Chie Chong sudah matu gelap. Terhadap angin serangan orang berkedok kain merah agaknya sudah tidak dihiraukannya lagi. Ia tetap dengan usahanya, golok maut di tangan kanan dan serangan dasyat dari tangan kiri dengan cepat menyerang orang yang dimau. Giyok Bin Giampo yang sudah terluka, sudah tentu semakin tidak berdaya menghadapinya. Bagaimana ia mampu melawan serangan Yu Chie Chong yang demikian hebat sebentar kemudian suara jeritan ngeri terdengar memecahkan suasana kesunyian. Dua lengan tangannya Giyok Bin Giampo terpapas kutung. Darah mengucur keluar dari situ seperti air mancur. Badannya rebah terlentang di atas kobakan darah. Tetapi Yu Chie Chong sendiri juga sudah terpental karena serangannya orang berkedok kain merah, badannya terpental sampai satu tombak jauhnya. Ia lantas bangkit pula dengan badan sempoyongan, wajahnya pucat pasti darah segar mengalir keluar dari ujang bibirnya. Oleh karena tadi sedang mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap musuhnya untuk melaksanakan maksudnya menuntut balas, maka sama sekali ia tidak mau menghiraukan lagi datangnya serangan orang berkedok kain merah. Jadi sama sekali tidak berjaga terhadap serangan itu ini berarti juga bahwa serangan tadi itu telah mengenakan sasarannya secara telak sekali, itu pula lah sebabnya mengapa badannya Yu Chie Chong bisa terpental sebegitu jauh dan mulutnya mengeluarkan darah. Sedangkan Giyok Bin Giampo, juga karena perbuatannya orang berkedok kain merah itu, telah terhindar dari serangan ketiga dari lanjutannya Yu Chie Chong sehingga dadanya tidak sampai berlubang, hanya kedua lengannya saja yang terkutung. Orang berkedok merah dengan badan gemetaran dan suara serak berkata kepada Yu Chie Chong, anak kau telah melakukan perbuatan kejam. Yu Chie Chong memesut darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya, dengan lengan bajunya, lalu menjawab sambil kertak gigi. Chie Ampue berkali merintangi Bo Ampue yang hendak menuntut balas dendam pada iblis wanita ini. Apa sebenarnya maksud Chie Ampue? Anak, kau akhirnya toh dapat membunuh dia juga. Ah, kini mengapa kau tidak dengar perkataanku demikian kata orang berkedok kain merah dengan nada suara penuh kedukaan. Hutang darah terhadap perguruan mana boleh tidak ditagih? Apakah perbuatan Bo Ampue tadi tidak benar? Tapi anak dia adalah ibumu sendiri, di dalam dunia di mana ada anak membunuh mati ibunya sendiri? Tentu perbuatanmu kali ini akan mengakibatkan penderitaan batin seumur hidupmu. Anak mengapa kau begitu tega? Di mana liang simu? Dia bukan ibuku membantah Yu Chie Chong dengan suara ditandaskan. Apa? Anak apa kau kira aku membohongi kau? Bo Ampue mana berani mengatakan kalau Chie Ampue membohongi Bo Ampue, tetapi memang sebenarnya dia bukan ibuku. Anak, kau salah-salah besar dia benar adalah ibu kandungmu sendiri. Yu Chie Chong melirik ke arah Giok bin Giampo dengan sorot metu besar, kemudian setelah itu ia berkata kepada orang berkedok kain merah. Dengan bukti apa Chie Ampue selalu mengatakan bahwa dia ini adalah ibu kandungku sendiri setelah aku tahu di dadamu ada semacam benda ini yang cuma aku seorang yang tahu. Mengertikah kau? Menurut pikiran Chie Ampue, ayah Bo Ampue seharusnya adalah Giok bin Chiem Hek Hoan Tian Hoa, bukan? Orang berkedok kain merah itu seolah merasakan bumi yang sedang diinjak bergoncang keras, orangnya mundur satu tindak lalu berkata dengan nada suara berat, benar. Tidak salah. Yu Chie Chong ketawa dingin. Kemudian ia berkata dengan suara yang agak gemetar. Bo Ampue lebih suka tidak mengetahui asal-usul diri Bo Ampue untuk selamanya. Bo Ampue lebih suka memakai senya suhu sama sekali Bo Ampue tidak sudi mempunyai ibu begitu macam. Tapi, dalam hal ini Chie Ampue memang keliru. Dia sebetulnya bukan ibu Bo Ampue. Orang berkedok kain merah itu sangat terperanjat mendengar bicaraan Yu Chie Chong setelah termenung agak lama, ia baru bisa berkata lagi dengan suara duka. Anak, kau adalah seorang yang paling tidak beruntung di dalam dunia. Dosa orang. Tuamu telah dilimpahkan atas pundakmu. Aku tidak suka mencelah kau. Tapi kalau kau tahu benar kalau dia ini adalah ibumu sesungguhnya, yang anggap perbuatannya memalukan sehingga kau tidak mau mengakui lagi padanya dan kemudian tanpa mengingat perikemanusiaan kau turun tangan terhadap ibumu sendiri, sungguh terlalu kejam perbuatanmu ini. Dimanakah rasa perikemanusiaanmu? Bicara sampai di situ, suaranya sangat pilu kedengarannya. Yu Chie Chong merasa heran sekali atas kelakuan orang berkedok ini sekalipun dia selalu memperlakukan dirinya seperti anaknya sendiri, juga tidak seharusnya sampai terpengaruh oleh kejadian ini. Demikian rupa, siapakah dia sebetulnya? Memikir demikian ia lalu bertanya dengan suara nyaring. Perkataan Chiam Pue tidak salah. Tetapi dia Bo Ampue tegaskan sekali lagi dia bukan ibu Bo Ampue juga tidak perlu Chiam Pue selalu ingat istilah kejam. Pada saat itu, badannya Giyok Bin Chiam Pue yang sudah tidak bertangan tiba-tiba bergerak. Kemudian terdengar suara rintihannya yang amat lemah. Ternyata ia masih belum binasa. Kiranya, tadi ketika Yu Chie Chong turun tangan menggunakan golok mautnya justru dibarengi pula oleh serangannya orang berkedok kain merah. Maka baru berhasil memapas kutung kedua. Lengan tangannya, gerakan ketiganya tidak keburu, dilanjutkan, karena ia sendiri sudah dibikin terpental jauh akibat kena serangan hebat orang berkedok kain merah. Dengan demikian tidak sampai Giyok Bin Chiam Pue menemui ajalnya pada saat itu juga. Yu Chie Chong yang mengetahui bahwa Giyok Bin Chiam Pue belum binasa, golok maut di tangannya lalu diangkat dan hendak. Tapi orang berkedok kain merah itu dengan cepat sudah menghadang di depannya dan mementak dengan suara keras, Kau mau bikin apa lagi? Dia harui binasa di ujung golok mautku ini kau tidak boleh mengulangi lagi kesalahanmu. Sifat kukuh dan angkuhnya Yu Chie Chong mendadak timbul saat itu, maka segera ia membantah. Hutang darah harus bayar darah. Itu baru adil. Di ma'alata kesalahan Bu Am Pue anak kau tidak berani mengakui ibumu sendiri. Betulkah begitu? Dia sebenarnya bukan ibu Bu Am Pue. Bagaimana Giyok Bin Chiam Pue suruh Bu Am Pue harus mengakui padanya? Anak aku tidak ada hak memaksa kau mengakui ibumu sendiri. Kau sudah memapas kutung kedua tangannya, cukup sudah. Aku minta kau sekali lagi, jangan melukai dia lagi. Maafkan, Bu Am Pue sungguh tidak bisa terima permintaan Giyok Bin Chiam Pue kali ini. Orang berkedok kain merah itu sampai tergetar badannya, kedok merahnya bergerak jelas sekali, saat itu hatinya terpukul hebat. Di atas tanah. Giyok Bin Chiam Pue yang menggeletak dengan mandi darah, kembali. Perdengarkan suara rintihannya. Perlahannya membuka kelopak matanya. Terhadap perbuatan orang berkedok kain merah yang beberapa kali telah merintangi pemilik golok maut turun tangan terhadapnya, sama dengan seperti perasaannya Yo Chie Cong, ia juga merasa bingung ia hanya membuka lebar matanya yang sudah sayu. Menatap langsung matanya orang aneh dan ganjil yang masih belum diketahui asal-usul dan maksudnya itu. Orang berkedok kain merah itu setelah terdiam agak lama, tiba-tiba berkata dengan suara amat keras. Kalau kau pasti hendak membinasakan dia, aku akan segera bunuh diri di sini. Bukan main terperanjatnya Yo Chie Cong melihat tingkah laku aneh orang berkedok kain merah ini, sampai tidak terasa kakinya melangkah mundur beberapa tindak. Orang berkedok kain merah, yang di dalam rimba persilatan terkenal sebagai pemilik bendera burung laut yang namanya begitu terkenal sebagai orang yang suka membela keadilan, ternyata mengucapkan perkataan begitu dan sedia berkorban untuk membela seorang wanita riwayatnya begitu mesum, ini benar-benar tidak habis dipikir. Giyok bin Giampo yang sedang terluka parah dan tinggal menunggu ajalnya saja, juga membuka matanya lebar ketika mendengar ucapan orang berkedok kain merah itu. Suatu pikiran ingin hidup terus tiba-tiba terlintas dalam otaknya. Meskipun ia sendiri tidak habis mengenet apa sebabnya orang aneh itu hendak mengorbankan jiwa demi kepentingan dirinya, tetapi dengan adanya perbuatan orang aneh itu mungkin jiwanya ada harapan besar akan tertolong. Pada saat itu hatinya Yo Chie Cong dirasakan tidak keruan sungguh tidak pernah ia menduga bahwa orang berkedok kain merah yang selama hidupnya dipandang dan dihormati seperti ayahnya sendiri saja. Kini ternyata hendak mengancam dirinya dengan tidak menyayangi dirinya sendiri jadi korban, sedang alasan yang digunakan selalu untuk kepentingan Yo Chie Cong sendiri, karena wanita itu dikatakannya adalah ibunya, ya mengapa? Keduanya lalu terbenam dalam pikirannya sendiri, tidak ada yang berani buka mulut lebih dulu. Di dalam lembah imbu kok itu, kabut tebal masih tetap menyelubungi sekitarnya. Bangkai orang-orang imokaujang binasa oleh Yo Chie Cong telah menyiarkan bahwa misnya yang hebat sehingga dapat membuat orang merasa mual, sunyi senyap. Dalam suasana kesunyian macam itu di tempat tersebut, boleh dikatakan mirip dengan neraka. Setelah dua orang berdiri menjublek sekian lamanya, akhirnya Yo Chie Cong mengeluarkan daftar nama musuhnya Kam Lopang dari sakunya dengan perlahan, lalu membuka lembaran yang pertama lalu berjalan menghampiri mayatnya iblis rambut merah Cheong Go Teng. Dengan jari tangannya mencontek darah dari atas badan mayat itu untuk menghapus namanya yang tertulis di atas kertas setelah itu ia lalu membaca satu demi satu semua nama-nama musuhnya Kam Lopang semua sudah penuh dengan tanda merah darah. Hanya tersisa namanya Giyok bin Giampo Foacitko yang belum terhapus. Tingkah laku Yo Chie Cong disaksikan oleh Giyok bin Giampo dan orang berkedok kain merah dengan hati berdebaran. Sorot metu Yo Chie Cong yang penuh diliputi kegusarannya, kembali menyapu ke arah Giyok bin Giampo. Agaknya saat itu ia sudah akan segera bertindak lagi. Giyok bin Giampo dengan wajah minta dikasihani, matanya terus mengawasi orang berkedok kain merah. Akhirnya orang berkedok kain merah berkata dengan suara bengis, apa benar kau mau meneruskan maksudmu berbuat kejam? Yo Chie Cong segera menjawab sambil kertak gigi. Atas budi Chiampo yang telah beberapa kali memberikan pertolongan kepada Bo Ampue merasa sangat malu sampai sekarang masih belum bisa membalas budi. Sebetulnya Bo Ampue harus dengar nasihat Chiampo tetapi kali ini, dalam urusan ini, terpaksa Bo Ampue tidak bisa lagi memenuhi permintaan Chiampo. Nanti setelah Bo Ampue membereskan pensualan darah ini, sekalipun Chiampo menghendaki kepala Bo Ampue akan menyerahkannya, tanpa mengerutkan alis sedikit juga. Badan orang berkedok kain merah itu berdebaran dan gemetaran sekujur badannya. Ia berkata seorang diri dengan suara yang memilukan hati, Kembali jeritan ngeri terdengar. Tampak dengan tenang Yo Chie Cong menyimpan golok mautnya. Di dadanya Giok Bin Giampo saat itu sudah terdapat lubang besar. Tetapi darahnya tidak tampak sebab ketika kedua tangannya tertabas darahnya sudah mengalir terlalu banyak. Orang berkedok merah sempoyongan badannya, hampir sauja orangnya jatuh rubuh. Kemudian ia dongakan kepala dan ketawa seperti orang gila. Tidak suara itu sebetulnya bukanlah suara ketawa, tetapi ialah suara ratapan tangis dari hatinya. Ratapan tangis karena pukulan batin yang terlalu hebat mendobrak hati sanubarinya. Yo Chie Cong lalu berjalan menghampirinya. Chiampo e katanya dengan nada terharu. Orang berkedok kain merah itu setelah merasa puas ketawa, lalu berkata dengan suara amat lemah. Kau-kau, akhirnya membunuh juga. Membunuh Dela membunuh ibumu sendiri. Dia bukan ibu Boampo e. Pada saat itu, tiba-tiba matanya Giok Bin Giampo terbuka. Dengan menahan rasa sakitnya. Yang sangat mulutnya berkemak kemi. Lama sekali akhirnya dapat juga ia mengeluarkan perkataan, Pit Kokoan. Koma tetapi hanya itu yang dapat keluar dari mulutnya, matanya lantas. Meram lagi untuk selamanya. Jiwanya melayang menyusul rohnya si iblis rambut merah yang sudah pergi lebih dahulu. Dengan demikian berakhirlah sudah riwayatnya satu iblis wanita yang meresahkan Suwana di dalam merimta persilatan beberapa puluh tahun. Ia menemui ajalnya dan mengakhiri hidupnya yang penuh kemaksiatan di lembah Imbu Kok. Dengan tidak terasa Yo Chi Ye Cong mengulangi perkataannya Giok Bin Giampo tadi. Pit Kokoan titik. Pit Kokoan. Tapi ia masih belum tahu apa yang dimaksudkan oleh iblis wanita itu dengan perkataan Pit Kokoan tersebut. Orang berkedok kain merah kembali dongokan kepala dan menghela nafas. Kemudian tiba-tiba mengangkat tangannya dan hendak memukul batok kepalanya sendiri. Yo Chi Ye Cong dengan cepat mencekal tangannya orang berkedok kain merah itu. Ia berkata dengan suara sangat terharu apakah Chiampo E mempunyai hubungan rapat dengan dia? Orang berkedok kain merah melepaskan tangannya yang dicekal oleh Yo Chi Ye Cong, kemudian berkata dengan suara gemetar. Apa kau kata? Apakah boleh karena Bo Ampoye tadi membunuhnya lalu Chiampo E hendak mengambil keputusan hendak begini? Orang berkedok kain merah itu bungkam tidak menjawab. Yo Chi Ye Cong tidak sabaran menantikan jawabannya, lalu bertanya pula. Mungkinkah Bo Ampoye dalam hal ini terlalu memikirkan diri sendiri saja, ialah hanya memikirkan soal dendaman sakit hati perguruan Bo Ampoye, sehingga tidak memikirkan kepentingan Chiampo E sekarang urusan Bo Ampoye sudah selesai. Terserah kepada Chiampo E bagaimana Chiampo E, Bo Ampoye juga akan mandah menerimanya. Tetapi orang berkedok kain merah itu hanya mulutnya saja yang kelihatan berkemak kemik. Berkata seorang diri, apakah kini aku bisa sesalkan dia? Tidak. Apa aku harus sesalkan Tuhan yang kejam? Tidak. Siapa yang harus disesalkan? Cuma terhadap orang tuanya sendiri orang. Yang menanam kesalahan ini sekarang harus rela juga menelan buahnya. Ah anak apa mau dikata. Yo Chi Ye Cong tidak tahu mengapa orang berkedok kain merah itu bisa mendadak berubah kelakuannya. Ia juga tidak mengerti perkataan yang diucapkannya tadi setelah berpikir bulak-balik. Akhirnya ia jatuhkan diri dan berlutut di hadapannya orang berkedok kain merah itu, kemudian berkata dengan suara sangat terharu. Bo Ampoye berkali telah menerima budi Chiampo E, sesungguhnya sangat malu sampai pada saat ini belum mampu membalasnya sekarang silakan Chiampo E turun tangan. Hukumlah Bo Ampoye sekalipun Bo Ampoye binasa juga tidak akan menyesal. Terdengar orang berkedok kain merah itu menghela nafas. Kemudian memimpin bangun badannya Yo Chi Ye Cong dan lantas berkata dengan suara sangat terharu. Anak maafkan aku yang tadi terburu nafsu sehingga aku telah turun tangan berat terhadap dirimu. Bagaimana keadaan lukamu sekarang? Yo Chi Ye Cong lalu menjawab sambil ketawa getir. Tidak apa. Itu belum boleh dibilang terluka sekalipun benar terluka parah. Bo Ampoye juga tidak akan menyesali perbuatan Chiampo E. Orang berkedok kain merah itu lantas membuat satu lubang untuk menanam jenazah Giyok bin Giampo. Yo Chi Ye Cong coba mengatur jalan darahnya. Ia merasakan dadanya ada sedikit rasa sakit. Ia sebera mengerti bahwa dirinya memang benar sudah terluka. Maka itu ia lantas duduk bersilah. Dengan ilmunya Liang Kek Chin Goan ia mau mencoba menyembuhkan lukanya sendiri. ILMU Liang Kek Chin Goan sebetulnya sangat luar biasa. Dalam waktu sekejap saja lukanya Yo Chi Ye Cong sudah sembuh kembali. Kesehatannya sudah pulih seperti sedia kalah. Maka ia lantas membuka matanya dan lompat bangun. Tat kata ia mencari-cari orang berkedok kain merah itu, ternyata sudah tidak dapat dilihatnya lagi. Tidak jauh di depan dirinya terdapat segundukan tanah. Itu adalah kuburannya Giyok bin Giampo Foacit Ko yang dibuat oleh orang berkedok kain merah, tetapi masih belum dipasang batu, juga tidak ada tanda apa-apanya. Tidak hanya segundukan tanah merah yang berada di tengah lembah imbu kok bekas sarangnya perkumpulan imokau. Yo Chi Ye Cong yang sudah menyelesaikan tugasnya menuntut balas, seolah kuda terlepas dari kekangan, lepas dari segala beban berat yang selama itu terus mencengkeram dirinya. Di samping merasa gembira, masih ada lagi dua hal yang menambat hatinya. Hal itu akan mengganjal hatinya selama belum diselesaikan. Ia merasa tidak enak sekali terhadap dirinya orang berkedok kain merah karena ia merasa sudah melukai hatinya begitu hebat. Di lain saat, ia lantas teringat kembali tentang dirinya sendiri yang masih gelap asal-usulnya. Akhirnya, bayangan gadis baju merah Siang Kuan Kiau kembali terlintas dalam otaknya. Ia dengan gadis itu renah bersumpah untuk sehidup, semati siapa sangka. Kecelakaan di lautan Lem He telah memisahkan kedua merpati yang belum dapat terbang tinggi itu, karena ia telah bersumpah hendak menyusul Seng kekasih ke alam baka setelah urusannya sendiri selesai, maka saat itu ia lantas teringat akan sumpahnya sendiri Yo Chi Ye Cong lalu menggerakkan kakinya meninggalkan tempat yang penuh kenangan itu. Baru berjalan beberapa langkah, ia sudah berhenti lagi. Dalam hatinya berpikir, jalan masuk lembah ini tadi sudah ditutup oleh orang-orangnya Inmo Kau sekarang bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tapi lain pikiran timbul pula, kenapa aku tidak mau menanyakan pada orang Inmo Kau untuk memecahkan soal ini? Menurut keterangannya Nona berkerudung, katanya ada jalan lain langsung menuju keluar juga. Siapanya na, dalam rumah yang sekian banyaknya itu ternyata sepi sunyi keadaannya, sama seperti sama tidak ada penghuninya. Ia sudah mencari ubekan tetapi akhirnya sia saja usahanya. Kalau begitu orangnya Inmo Kau yang belum binasa sudah pada kabur semuanya, sehingga tidak ada seorang pun yang ketinggalan di situ. Yo Chi Ye Cong beru jalan balik lagi masuk ke dalam pusat perkumpalan Inmo Kau. Semua barang, meja kursi, masih teratur rapih di tempatnya hanya tidak kelihayan bayangannya seorang manusai pun juga. Dengan tidak sengaja Yo Chi Ye Cong berjalan menghampiri sebuah meja. Tiba-tiba matanya terpaku pada sehelai kertas yang bertindihkan batu giyok kecil cepat ia mengambil kertas tertindih itu, yang ternyata ada terdapat beberapa baris tulisan yang berbunyi demikian. Jalan keluar dari lembah, harus melalui jalanan di bawah kaki Gunung Sihang di sebelah barat. Di bawahnya tulisan yang indah ada lukisan seekor burung laut. Yo Chi Ye Cong begitu melihat seperti mengenali bahwa surat itu sudah ditinggalkan dengan sengaja menunjukkan jalan keluar baginya. Diam ia mengucapkan terima kasihnya atas pertolongan orang berkedok kain merah itu. Menurut petunjuk dan tulisan itu, jalan keluar itu tentunya berada di sebelah barat di kaki Gunung Sihang. Oleh karena sudah menemukan jalan keluarnya, maka Yo Chi Ye Cong lantas mengambil keputusan untuk membuat musnah gedung bekas markas besar perkumpulan kawanan iblis dari Inmokau itu sebentar saja asap mengepul tinggi api berkobar keras. Di dalam lembah yang hampir setiap hari tertutup kabut tebal, kini tampak menjadi merah marong. Dengan demikian, nama dari perkumpulan dari Inmokau juga terhapus dengan sendirinya dalam dunia Kang Uwe. Di antara becerkobarnya seng api yang minyala hebat, Yo Chi Ye Cong berlari ke kaki Gunung Sihang sebelah barat. Tidak lama ia mencari, benar saja ia menemukan sebuah goa kecil yang hanya dapat dilalui oleh satu orang saja. Goa itu tertutup dengan pintu batu, agaknya sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian orang. Tetapi pintu batu itu sudah dirusak oleh orang berkedok kain merah. Yo Chi Ye Cong berpaling dan memandang ke dalam lembah yang kini sudah menjadi lautan api, kemudian masuk ke dalam goa. Goa itu makin dalam makin luas lorongnya. Sambil berjalan Yo Chi Ye Cong berpikir, orang berkedok kain merah itu kenapa juga datang ke pusat perkumpulan Inmokau, bahkan sudah tahu semua jalan rahasianya sungguh tidak bisa kupikirkan, dan wanita berkerudung itu juga. Telah menolong Utai Heng, sungguh murah hatinya. Tiba-tiba ia teringat kembali pada ucapannya Giyok Bin Giampo sebelum ia menarik napas yang penghadisan entah apa yang dimaksudkan dengan perkataan pitkuannya itu. Ia makin memikir makin merasa aneh, akhirnya merasa bingung sendiri. Setelah setengah jam kemudian mendadak terdengar suara seperti geledek di depan matanya berkelebat sinar pituh. Dalam kagetnya ia buru lari maju ketika berada di mulut goa, sinar putih itu ternyata adalah sinar kilat yang masuk melalui mulut goa. Tatkala ia berdiri di mulut goa, di jalanan keluar mulut goa itu ternyata tertutup oleh tirai bening, kiranya itu adalah air terjun yang lepat menutupi mulut goa tersebut. Dari mulut goa itu jika menengok ke bawah, di depan matu, terbentang beberapa kolam yang luasnya kira-kira setengah bau. Suara seperti geledek tadi adalah suaranya air terjun yang jatuh ke kolam tersebut. Yu Chie Chong setelah memeriksa keadaan di situ sebentar, lalu mengerahkan tenaganya, Seolah-olah anak panah yang terlepas dari busurnya, tubuhnya melesat menerobos air terjun, kemudian ia berputaran di tengah udara, lalu dengan gayanya yang indah sekali melayang turun ke bawah. Setelah melalui lagi beberapa kolam dan jalanan gunung yang sempit, ia lari menuju ke jalanan besar. Kata Pitkoan yang keluar dari mulutnya Giok Bin Giampo sesaat sebelum menarik napasnya yang penghabisan, masih tetap berputaran di dalam otaknya. Ia menepok kepalanya sendiri, agaknya perkataan Pitkoan dari mulutnya iblis wanita itu, apa bukannya puncak gunung Pitkoan Hang yang dimaksudkan. Bukankah di puncak gunung itu ia pernah berjumpa dengan dua wanita berparas jelek dan seorang tua yang mengaku sebagai saudara angkatnya Giok Bin Giampo yang menantikan munculnya Giok Bin Giampo menujukan diri di tempat tersebut? Kalau begitu puncak gunung Pitkoan Hang itu pasti ada mengandung banyak rahasia, tapi apa perlunya iblis wanita itu menyebut tempat itu? Dengan adanya pikiran itu, Yo Chie Cong tuujukan langkahnya ke jalanan yang menuju ke kotalan, Chiao, dan dari situ langsung menuju ke puncak gunung Pitkoan Hang. Maksudnya si tangan geledek Ngoyong, semetuheniak menyelidiki mati hidupnya saudara angkatnya, ialah Hoan Tian Hoa. Ia sudah menganggap pasti bahwa Giok Bin Giampo ada berdiam dalam puncak gunung itu, oleh karena itu pula, ia pernah berjanji dengan Yo Chie Cong, masing-masing akan mencari jejaknya Hoan Tian Hoa, dan di dalam tempo satu tahun hendak bertemu lagi di tempat tersebut. Kini Giok Bin Giampo sudah binasa di ujung golok maut. Ngegenai perjanjiannya dengan Ngoyong, di dalam pertandingan di puncak gunung Hoa San, Yo Chie Cong sudah pernah memberitahukan kepada Hoan Tian Hoa, dan Hoan Tian Hoa sendiri sudah janji bahwa ia hendak pergi menyelesaikan sendiri persoalan tersebut. Kalau benar demikian hainya, si tangan geledek Ngoyong tentunya sudah tahu sendiri kalau Hoan Tian Hoa masih hidup. Maka meski Yo Chie Cong datang lagi ke tempat bekas kediamannya Ngoyong, mungkin sudah tidak dapat menjumpai dirinya orang tua itu lagi. Benar saja seperti apa yang ia duga, ketika ia tiba di tempat bekas kediamannya orang tua itu, Goa itu sudah kosong melompong. Menghadapi jurang yang sangat curam dan sukar dilalui itu Yo Chie Cong dengan perasaan bimbang mengawasi puncak gunung Pitkoan Hang yang diliputi oleh kabut tebal. Sudah tentu ia tidak mau meniru caranya Ngoyong yang harus menantikan di situ sampai ada orang muncul dari sana. Giok Bin Giampo sudah mati. Di saat hendak menarik napasnya yang penghabisan mengapa ia mengeluarkan perkataan Pitkoan dari mulutnya dua wanita jelek yang dulu pernah rubuh di tangannya Yo Chie Cong, pernah membantah dengan keras adanya Giok Bin Giampo di atas puncak gunung itu dan yang ada adalah lain orang. Hal ini sesungguhnya bisa membuat pusing kepala. Yo Chie Cong berjalan lambat menyusuri tebing jurang yang mengitari puncak gunung Pitkoan Hang, ia mengharapkan bisa menemukan suatu jalan rahasia atau satu tempat yang letaknya bisa dicapai dengan kekuatan tenaga manusia yang menuju ke sana. Ia berjalan sudah lebih dari satu jam lamanya jurang yang memisahkan puncak gunung itu paling sedikit masih sejarah kira-kira 10 tombak maka hatinya sudah mulai agak dingin. Pada saat itu, ia berdiri di atas batu yang agak menonjol di tepi jurang, kepalanya melongo ke bawah jurang yang tidak kelihatan dasarnya. Lantas mengawasi dengan hati mendolu, tidak tahu bagaimana harus berbuat. Dengan tanpa dirasa, tangannya memungut sebuah batu, yang kemudian disambitkan ke bawah jurang terus meluncur turun tidak kedengaran suara apa-apa. Jika tidak berhasil menemukan jalan rahasia, jangan harap bisa menyeberangi ke puncak gunung Pitkoan Hang itu. Menurut keterangan yang Goyang, orang yang berdiam di puncak gunung itu, dalam satu tahun paling banyak dua kali pasti keluar meninggalkan puncak gunung itu. Tapi Goyang yang menantikan sampai 10 tahun lamanya, ternyata masih belum mendapatkan jalanan yang menuju ke sana. Ia masih tetap menyambitkan batu-batu ke bawah jurang, hanya sudut yang diarahnya saja yang sekarang agak tidak menentu. Kadang-kadang disambitkan ke sudut kanan, kadang-kadang ke sudut kiri. Seseorang kalau selagi berada di dalam keputusan asa, atau keisengan, kadang-kadang memang bisa melakukan perbuatan yang tidak atau yang tidak mempunyai tujuan tertentu. Keadaannya Yo Chie Chong pada saat itu justru adalah demikian. Tapi, satu hal yang kebetulan, kadang juga mendapat dan menghasilkan kejadian yang mengejutkan. Dengan tidak diduga, batu yang disambit oleh Yo Chie Chong di tempat sebelah kanannya kira-kira 20 tombak, ternyata sudah menimbulkan benturan suara yang cukup nyaring. Penemuan ini adalah membuat girang hatinya sebab dengan adanya barang yang dibentur batu, di situ tentu terdapat suatu tempat yang bisa digunakan untuk tancap kaki. Dan tempat yang mengeluarkan suara tadi persis ada di tengahnya jurang antara tempat ia berdiri dengan puncak gunung Pit Kuan Hong, untuk menyeberang ke sana rasanya tidak menjadi soal. Dengan cepat ia gerakan kakinya menuju ke tempat yang menimbulkan suara tadi, kemudian dari berbagai sudut dan jarak, ia menyambit dengan batu. Kira-kira setengah jam kemudian, ia sudah bisa menarik kesimpulan, bahwa di bawah kira-kira 10 tombak mungkin ada terdapat sebuah tiang batu atau tangga batu yang menonjol dari tebing jurang ke tengah jurang antara kedua bukit itu sebab batu yang disambitkan ke tempat yang lebih jauh dari tengah itu, ternyata tidak menimbulkan suara apa-apa, sudah tentu tempat itu pun ada sangat dalam, ada kemungkinan tempat yang menonjol keluar itu tidak cukup luas, sebab di tempat sekitar yang menimbulkan suara benturan tadi, hanya kira-kira cuma 5 kaki saja luasnya, lebih dari itu juga tidak terdengar suara apa-apa. Tapi tentang, adanya batu cadas yang menonjol itu hanya dapat diduga dari sambitan batu tadi, sebab tempat tersebut tertutup oleh kabut yang amat tebal, sehingga tidak dapat ditembus oleh mati manusia sekalipun Yo Chi Ye Chong sudah pusatkan daya pandangnya masih juga tidak dapat melihat apa-apa. Jikalau Yo Chi Ye Chong hendak turun ke situ, cuma bisa minaksir letaknya saja, kemudian meloncat turun secara untungan. Perbuatan demikian memerlukan keberanian yang luar biasa, sebab sekali salah, bisa mengakibatkan kematiannya. Dengan semangat bernyala Yo Chi Ye Chong berbangkit, kembali ia menyambit dengan beberapa buah batu, setelah menimbang dengan cermat, ia lantas kerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan terjun ke dalam jurang kabut tebal itu. Yo Chi Ye Chong berusaha sedapat mungkin meringankan tubuhnya agar dapat lebih maju melayangnya dan jangan sampai terjatuh ke bawah. Ia sudah meluncur turun kira-kira 30 tombak tetapi kedua kakinya masih belum dapat menginjak apa-apa. Hatinya mulai kebat-kebit. Kalau saja perhitungannya meleset, tamatlah riwayatnya. Tiba titik di depan matanya ia lihat ada sebuah benda hitam mengkeredep. Tanpa pikir panjang lagi Yo Chi Ye Chong lantas seluruh tangannya menjamret benda tersebut, begitu tangannya berhasil dapatkan pegangan, badannya lantas bergelantungan ke bawah. Apalah yang ia jamret barusan kiranya ada sebuah tiang batu yang lebarnya tidak cukup tiga kaki. Tiang itu lurus berdirinya, agak condong ke sebelah tengah jurang. Dengan cepat Yo Chi Ye Chong balik badannya dan naik lebih tinggi ke atas tiang batu itu. Dengan penglihatannya yang amat tajam, dalam suasana berkabut itu ia masih dapat melihat ke depan sejauh 10 tombak lebih. Besarnya tiang batu itu kira-kira tiga kaki, menonjol keluar dari tebing jurang bagi jengger ayam, di kedua sisinya batu tersebut sangat licin kalau Yo Chi Ye Chong tadi tidak berhasil menjamret dengan tangannya, saat itu barangkali ia sudah melayang turun sampai ke dasar jurang. Badannya juga akan hancur lebur oleh karenanya. Setelah Yo Chi Ye Chong dapat menenangkan kembali pikirannya lantas ia melakukan penyelidikan. Dengan jalan menyusuri tiang batu itu, sebentar saja ia sudah sampai di ujungnya. Kalau menurut taksirannya, tempat yang sudah dilalui olehnya sudah lebih dari 30 tombak jauhnya. Kedua matanya memandang ke depan, di antara kabut menebal di situ terdapat suatu tempat yang gelap. Ia tahu juga bahwa tempat tersebut pasti adalah puncak gunung Pit Kuan Hong. Jarak antara tempat berdirinya Yo Chi Ye Chong saat itu dengan puncak gunung Pit Kuan Hong menurut perkiraannya tidak lebih dari 20 tombak jauhnya. Bagi Yo Chi Ye Chong jarak 20 tombak masih belum merupakan soal sulit. Dengan sekali lompat badannya sudah melesat jauh ke depan. Tatkala ia sampai di tempat sejauh beberapa puluh tombak badannya berjumpalitan, begitu juga kaki serta tangannya, lalu mencelak lagi ke atas dan kemudian menurun ke bawah menuju ke lamping gunung Pit Kuan Hong. Dan ia tiba di seberang jurang dengan selamat. Keadaan di sekitar tebing gunung sangat berbahaya selain banyak batu cadas yang tajam-tajam juga terdapat banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Tetapi oleh karena juga, Yo Chi Ye Chong akan lebih mudah mendapatkan tempat untuk tancap kaki. Dalam girangnya, tanpa merasa ia bersyul menyaring. Pada saat itu, tiba-tiba datang sambaran angin kuat menyerang dirinya dari atas. Yo Chi Ye Chong tahu bahwa itu adalah sambaran angin yang keluar dari tangannya seorang pandai, tetapi ia hanya ganda dengan ketawa dinginnya. Badannya melesat tinggi melayang turun di lain bajian. Dengan gerakan yang indah dan lincah, ia sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan dasyat barusan. Begitu kakinya dapat menginjak batu, badannya melesat tinggi lagi seolah terbangnya seekor burung. Begitulah berulang-ulang kaki menginjak tanah lalu menotolnya dan pergi lagi seolah lakunya kerah yang sedang berlompatan. Tiba-tiba di sebelah belakang ia mendengar suara orang berseru kaget, Tetapi Yo Chi Ye Chong masih pura tidak dengar terus melesat ke atas ke puncak gunung tersebut. Di puncak gunung, keadaannya berbeda jauh dengan keadaan dalam jurang yang kabutnya lebih tebal. Dengan dajah pengelihatannya Yo Chi Ye Chong yang tajam, tidak sukarlah baginya untuk dapat melihat keadaan di sekitarnya. Belum cukup setengah jam, Yo Chi Ye Chong lompat pergi datang sudah berada di atas puncak gunung. Di situ ada terdapat sebidang tanah datar kira-kira satu bau luasnya, sekitarnya ditanami pohon siong, teratur rapih dan tampaknya sudah tua usianya. Di sebelah dalam rimba pohon siong itu lapat Yo Chi Ye Chong dapat melihat ke sebuah rumah. Ketika ia melihat ke bawah, dilihatnya dua titik hitam dengan cepatnya melesat seolah dua butir peluru yang ditembakkan dari bawah. Yo Chi Ye Chong tahu bahwa dua titik hitam itu adalah orang-orang yang menyerang padanya. Hatinya diam-diam merasa geli. Setelah mengawasi keadaannya di sekitarnya sejenaklah lantas melanjutkan lagi gerakannya menuju rumah tersebut. Siapa berani menginjak puncak gunung Pit Kuan Hang ini sembarangan sungguh besarnya limu demikianlah ia mendengar satu suara bentakan. Suara itu demikian halus dan merdu kedengarannya, tetapi belum lagi suara itu berhenti. Tahu-tahu dari dalam rumah tersebut melompat keluar dua bayangan orang menghadang di hadapan Yo Chi Ye Chong. Selanjutnya, lantas terdengar dua arang itu berseru kaget eh. Begitu melihat, Yo Chi Ye Chong sudah segera mengenali bahwa kedua orang tersebut adalah dua orang perempuan jelek yang dulu pernah ia ketemukan dan menguntip secara diam, bahkan pernah juga bertempur dengan mereka, sampai akhirnya ia melepaskan mereka, melihat mereka berdua Yo Chi Ye Chong lantas berkata sambil tersenyum. Nona, apa selama ini kalian baik-baik saja? Dulu waktu aku berpisahan, aku yang rendah pernah katakan bahwa aku bisa datang sendiri mencari tempat ini. Bukankah sekarang perkataanku itu sudah terbukti? Dua wanita jelek itu tercengang. Lama mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Lama-lama sekali akhirnya salah seorang di antara mereka berkata apa maksud Tuan datang kemari? Aku cuma mau berkunjung dan melihat rupanya majikanmu. Suhu belum pernah menemui orang luar dan tidak sudi menemui orang luar silahkan Tuan kembali. Apa kalian hendak suruh aku turun gunung lagi benar cepatlah? Ha, ha ha dengan susah payah aku datang kemari, belum lagi bertemu dengan majikannya aku sudah mau turun lagi mana bisa? Tolong sampaikan pada majikan kalian kalau aku datang hendak menemui padanya. Kalau kalian tidak mau terpaksa aku pergi cari sendiri padanya. HMM, Pitkoan Hong bukan tempatmu jual lagak. Apa? Gowa macan atau sarang naga tidak ada artinya apa-apa buat aku. Apalagi cuma satu Pitkoan Hong. Kalian mau apa? Apa kau perlu kami turun tangan sendiri mengusir kau baru mau berlalu dari sini? Ha, ha, ha ha, kepandaian kalian berdua masih hujauh dari sempurna. Tidak ada artinya. Sama sekali buat aku. Kalian suruh aku turun gunung. Tidak mudah. Kedua wanita jelek itu sangat gusar. Keduanya lalu menyerang berbareng ke arah Yo Chie Chong. Yo Chie Chong diam mengerahkan ilmunya Liang Kek Chin Goan menutup rapat tubuhnya. Di wajahnya masih tetap menunjukkan romen berseri. Sengaja ia tidak menyingkir, juga tidak mau berkelit. Ia berlaku seolah tidak tahu sama sekali adanya angin hebat yang menyambar ke arahnya. Kedua wanita itu yang menyaksikan sikap Yo Chie Chong dengan jumawanya, panas hatinya. Sambil kertak gigi mereka lalu menambah lagi kekuatannya sampai tiga bagian. Siapanya na angin serangan yang meluncur keluar dari tangan dua wanita jelek itu, sebegitu lekas menyentuh tubuh Yo Chie Chong lantas lenyap tanpa bekas, musnah bagai terapung masuk dalam air laut. Belum lenyap kagetnya mereka, suatu desiran angin dingin yang mengandung kekuatan sangat hebat menerpa badan mereka berdua. Itu adalah tenaga membaliknya serangan dua wanita jelek itu yang kini berbalik ke arah mereka sendiri. Tentu saja kekuatannya menjadi dua kali lipat, karena mereka tadi menyerang dan menggabungkan kekuatan mereka. Dua wanita jelek itu ketakutan setengah mati. Dengan cepat mereka lompat menyingkir kedua samping. Tetapi, meskipun gerakan mereka sudah dilakukan cukup gesit, tidak urung masih juga mereka terkena sambaran angin membaliknya Yo Chie Chong sehingga dada mereka dirasakan sesak, kedua niya seketika itu keluarkan seruan tertahan. Bagus, bagus sudah berani masuk rumah orang tanpa mau mengaku salah. Sekarang kau inakan sesukamu. Sungguh berani kau, demikian suara bentakan merdu terdengar di belakangnya. Suaranya belum berhenti, angin kuat sudah menyambar mukanya Yo Chie Chong. Jago golok yang setiap waktu dirinya dilindungi oleh hawa murni dari ilmunya. Liang Kek Chin Goan menghadapi datangnya serangan tapi masih pura tidak tahu. Kembali suara seruan tertahan terdengar. Ketika Yo Chie Chong menoleh ke belakang, di tempat sekitar tiga lombaka jauhnya daripadanya, kembali dilihatnya lagi dua orang perempuan jelek yang berdiri terpaku di tempatnya dengan mati mengawasi ke arahnya tanpa berkedip. Wajahnya menyatakan keheranannya mereka, diam ia merasa geli di hati. Pikirnya, kenapa di atas puncak gunung Pit Koan Hang ini melulu orang-orang jelek saja yang tinggal? Apa di sini tempatnya semua orang jelek dalam dunia? Aneh, sungguh aneh. Dua wanita jeek yang datang belakangan ini ternyata adalah orang-orang tadi yang menyerang Yo Chie Chong sewaktu ia masih berada dekat di bawah jurang. Begitu mereka tiba di atas, mereka melihat kedua saudara seperguruan mereka sedang dibikin terpental tubuhnya karena kesambar kekuatannya Yo Chie Chong, maka segera mereka menyerang Yo Chie Chong untuk mencegah Yo Chie Chong mendesak terus saudara seperguruan mereka. Kekuatannya dua orang yang tergabung sudah tentu hebat. Tetapi tidak nyana, bukan saja mereka tidak berhasil melukai orang yang diserang, bahkan sebaliknya mereka sendirilah yang kena kesabar tenaga membalik dari mereka sendiri. Empat wanita jeek itu lantas menyatukan diri, bersiap hendak menyerang Yo Chie Chong setiap waktu. Salah seorang di antaranya tiba-tiba menanya, Chuan datang ke Pitcaan Hang ini membawa kabar apa? Tidak apa-apa, aku cuma mau ketemu majikanmu dan melihat rupanya. Kami beritahukan padamu, suhu kami tidak suka menemui orang luar. Ada pun maksud suhu mengeram di sini tidak lain karena tidak suka dilihat orang. Kau mengerti tapi, bagaimanapun aku harus menemukannya, Chuan sungguh terlalu jumawa. Chuan tidak kenal aturan Chuan telah menghinakan kami Chuan rumah, sungguh terlalu. Apa maksud Chuan sebenarnya?